Mengawali perjumpaan kita kali ini, saya akan sampaikan update pergerakan Indek Harga Samkabungan di tiga peluburi celang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana Indek Harga Samkabungan masih berkerak di zona hijau, bahkan penguatannya lebih ke arah signifikan di mana posisi Indek Harga Samkabungan saat ini di 6.891,953 atau mengalami penguatan di 0,57%. Secara intraday-nya, di tengah penguatan yang terjadi, Indek Harga Samkabungan tadi sempat menembus level fisikologisnya di 6.900an, tepatnya di 6.902,303 dan tampaknya ini merupakan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 6.852,842, dibuka flat, kemudian level terendah di sepanjang perdagangan hari ini di 6.861,766. Sementara posisi saham-saham yang mengalami penguatan yang cukup signifikan datang dari saham-saham BICAP, terutama dari perbankan. BMRI sampai sejauh ini menguat di 2,60% di 5.925, kemudian BBRI juga menguat di 2,69% di 5.725. Perbankan BICAP lainnya, BBCA, menguat di 1,09% di 9.250. Saham BICAP lainnya, Telkom juga menguat di 0,27% di 3.700 dan Astra International juga menguat di 1,47% di 6.900. Sementara saham-saham yang menjadi pemberat untuk indah harga saham kabungan ada Gotoh, berada di level 108, bergerak flat dan lebih cenderung tertekan di sepanjang perdagangan hari ini. Kemudian juga beberapa saham lainnya, produsen semen yang sudah naik signifikan di pekan lalu, SMGR hari ini koreksi di 2,12% di 6.925. Kemudian farmasi, KLBF juga tertekan di 1,07% dan konsumer ICBP hari ini tertekan di 1,33% di 11.100. Updatean posisi indah harga saham kabungan jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Terima kasih.